Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Selanjutnya kata lima masyarakat disyariatkan membalas orang yang memberi hadiah dengan balasan yang setimpal berdasarkan hadis Nabi SAW dari hadis Aisyah beliau mengatakan adalah Nabi SAW menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah tersebut jadi Nabi kalau menerima hadiah suka ngasih balasan ini menunjukkan apa? ada anjuran untuk membalas dan juga ada hadis Nabi SAW la yashkurullaha man la yashkurun nas belumlah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang gak tahu terima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik kepadanya gitu ya nah diantara wujud terima kasihnya bagaimana? iya membalas lah nah terus gimana cara membalas kebaikan orang yang sudah memberi kepada kita yang pertama kalau ada kemampuan balas dengan yang setimpal kalau tidak ada puji orang yang telah memberi itu ya memujinya tapi jangan dihadapan dia dihadapan orang lain si Fulan itu Masya Allah orangnya ya baik dermawan iya kemudian ketiga mengucapkan Jazakallah khairan dan itu lebih baik daripada sekedar mengucapkan thank you ya terima kasih Jazakallah khairan itu doa yang cakupan maknanya luas dan yang keempat mendoakan orang tersebut iya didoain semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki untuknya mengangkat segala kesulitannya iya hada qirakun mustaqim semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati